Hai Tung-tung-tung jadi tadi nyampe jam 10 terus ngapain dulu jam 10 belum bisa cekin kan enggak aku sampai sampai sininya jam 12 sampai-sampai sini jam 12 terus di hotel tuh penyampe hotel jam berapa ya satu dua-an lah udah bisa cekin belum udah 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 bisa cekin kebetulan si mas apa tuh Mas Kemal dan lain itu baru sampai Oh mereka nyampe duluan nyampe duluan gue malah ketemu sama lu kenal sama Saryo ngasih enggak kominfo masih belum tapi udah dikenalin sama Mas Irvan ya dia yang ngurus inilah regulasi-regulasian gitu Nah gua tuh pas lagi di bandara ketemu sama Saryo cuma kayaknya beda penerbangan Aundi bandara sangat kosong sekali nggak nggak ketemu siapa-siapa Oh ya terus itu ya apa ya kultur sok juga sih kan bandaranya di Makassar kan lumayan cukup jauh ya untuk apa yang area kedatangan Mas jalannya lumayan panjang dibanding Surabaya masa sih Iya Iya Mas Surabaya lebih 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 eh pokok lebih deket pas rasain tadi tuh aku nggak dapet ini apa sih namanya yang yang belalai itu Garba Garbarata eh Garbatara Oh enggak pakai itu langsung jalan Oh turun juga Oh sama Oh padahal bandara internasional tapi belalainya ngomong-ngomong City Link Iya berarti itu juga apa pramukarie itu nyinep sini jadi pareng tadi pas yakin ketemu 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 maka lumayan cukup titen ya sama muka orang kan Wah pramukarie nyinep sini juga kalau aku ingat sama pramugarinya soalnya kan kalau makan di sana bayar ya tadi ke lapar aduh lapar jamnya nanggung kan terus nggak bisa cash Oh udah nggak nggak pernah bawa cash lagi kamu masih wakil nggak jarang sih paling 100 ya kan ada jarang kan aku udah sama sekali nggak bawa cash kan terus wamba tuh saya gimana bayarnya nanti aja Mas kalau udah landing transfer ke rekening BNI saya Wah Mbak minta nomor rekeningnya deh gitu kan begitu mendarat ada sinyal udah langsung transfer dulu biar nggak rupa nggak bawa kuris ya harusnya kan ada juris kan tapi kan dia udah di udara nanti internetnya gimana kurisnya Oh enggak ya pokok pas apa pas area-area yang udah aman gitu Mas baru kuris awet internetnya dinyalain Oh mungkin ada kan kayak regulasi-regulasi baru paling gitu wani banyak percaya aja nih kalau misalkan gua nggak bayar gimana langsung pergi semuanya kan diturun udahlah bayar tadi pas abis-abis langsung Mbak minta nomor rekeningnya catat Mbak namanya siapa biar nggak salah kirim itu catat udah begitu turun bayar kalau tadi sampai sini langsung pesan mas krepes Wah cari peserangan lah apa diskonan lah Gitarin emu tadi yang bakar lumayan murah 240.000 ya udah 240.000 nah nah lanjut yuk gimana apa kabar saat ini baik-baik Alhamdulillah masih masih lancar kok Mas di arsanisnya gimana Mas Alhamdulillah baik eh kita petak terakhir ketemu fisik tuh kapan ya di GDX itu pun enggak enggak sempat ngobrol wuh kalau gitu saya mabuk Mas tidak tahu ngobrol dengan siapa ya malam malam mabuk paginya langsung bisnis full Alhamdulillah kalau di GDX tuh jadwal kami selalu full jadi kayak apa yang banyak publisher yang tertarik cuma cuma tertarik aja enggak ada yang bagi dua tim sekarang jadi ada tim outsourcing terus habis itu ada juga tim eh IP production udah beda itu timnya beda udah oke cuma satu tim itu orangnya empat berarti total 8 timnya eh keseluruhan keseluruhan yang kerja 8 cuma ada anak makangnya Oh makanya 4 kalau enggak 4 kalau enggak 5 kayak berarti tambah sekitar 12-13 orang itu ya oke nih 4 orang di masing-masing tim ini emang dedicated nih berarti dia nggak akan ngerjain yang produk yang satu lagi nggak ngerjain outsourcing atau sebenarnya masih bisa cross-cross juga tergantung kayak aku aja nge-handle tuh empat project langsung kamu di tim yang gimana nih? dua-duanya kadang ngarah ke IP kadang juga ngarah ke outsourcing gitu pok temen-temen minta bantuan apa karena gimana ya ada ngerasa yang paling dituakan atau paling yang mengayomi yaudah langsung terjun aja mas gitu tunggu nih hitung-hitung matematiknya nggak masuk nih kan kamu punya dua tim nih satu IP satu outsourcing harusnya kamu punya dua pipeline dong kalau enggak empat project berarti itu bisa paralel lebih dari satu ini masing-masing iya Oh oke sehari gitu ya Mas ya pertama kayak semisal ada revisi gitu kita kan ada outsourcing perihal driving simulator itu untuk masalah visualnya kan banyak-banyak revisi karena itu masalah teknikal artis jadi aku yang terjun di Satriver sendiri kan teknikal artis kan lumayan apa ya mungkin cuma dua orang yang paham masalah unity dan per-potosopan per-potosopan software yang transisi dari art ke engine-nya lah gitu cuma dua orang-an itu terus eh selain driving sim juga kita lagi ada development sama film juga jadi eh itu udah launching bukan sih masih tes itu masih belum masih tes masih tes nggak boleh di ngandung nggak boleh di-share karena eh untuk strategi marketingnya dari timnya mereka itu ada gimmicknya hmm nanti ada gimmick-gimmick yang jangan lho bakalan luah tapi aku udah kamu share di Facebook kamu share di Facebook eh kamu share dimana sih kok ngeliat IG mas oh IG jadi enggak banyak orang tahu lah terus kita juga ada IP baru namanya itu mechievous bukan dari kata mechievous cuma kami gabungin sama mit mitologi gitu mechievous game apa tuh fisik mobile eh IP sih branding Oh ke karakter karakter cuma kita karena kemarin kan sempet kan kita tuh sempet ngerjain hypercasual untuk publisher di luar jadi eh supaya template-nya itu nggak nganggur kita recycle itu pakai IP-IP yang mungkin cocok dengan pilar gitu itu sih gila ya lo lo ngerjain semuanya yes namanya BU betul uang jadi ada produk simulator ngen game apa sih dulu yang terakhir itu yang barokart ya barokart ya barokart terus ada keproyek PC juga ngasih lo nggak ada 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 tiga tiga cuma duanya kan udah dipawa kita kita tuh sempet sampai ditawarin dititipin ke salah salah satu publisher jadi publishernya tuh sampai nawarin gini udah game mutak bawa eh kalian fokus so development aja aja enggak bawa tak jualin gitu Oh jadi kayak ya yang itulah yang di ikut kemarin itu cuma eh ini tuh publishernya skalanya lumayan cukup apa ya internasional ini dia tuh mau bawa ke gamescom mau bawa ke TGS jadi ya board lah eh kalau si Satyapur sendiri lu dulu mulai tahun berapa sih? 2014 2014 ya? 2014 itu masih inget kok ada Akati masih kecil terus sempat ngintip Arsanesia terus ngintip tuh belum sempat gak sempat ngecek selnya kan dulu kan sering lihat grup Facebook malah masih berbentuk forum terus habis itu ngarah ke Kaskus Kaskus itu yang rame United 3D sempat Kaskus ya? sempat mas Kaskus itu yang nguasain itu Digital Happiness Juri Kaskip itu transisinya jadi kenapa kami bisa pakai United juga gak kira Kaskus aslinya jadi dulu kan Satyapur kan yang mulai kan aku sama kakakku kan cuman sekarang kan karena apa ya kakakku gak ada gunanya apa ini kakakku tidak ada gunanya jadi dia tuh sempat mau jadi apa ya investor utamanya gitu loh cuman aku ngerasa gak worth lah kayak dia tuh mau ngegaji aku gitu nawarin kamu nganu fokusan nganu fokusan development ntar tak jaringin dana lah buat hiring lawan tipikal dulu kan idealis banget kan mas era-era 2015-2016 kan sangat radikal tuh yaudah 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 langsung tak bantah lah kayak enggak Satriver tak urusin sendiri semuanya tak pokok ini Satriver punya aku pribadi oke terus akhirnya pas kita diterima sama Telkom yang IGSI si angkatan berapa sih pertama ya? enggak angkatan ketiga ketiga tuh barengannya Devata Devata Dreams terus habis itu Devata Dreams Ngehen terus Anoman terus itu masih on the spot di Bandung atau ada online kena COVID? online COVID oh ada online COVID even kan dulu pas COVID kan kami tetep maksa mengantor oh gitu iya enggak percaya regulasi lah kayak gitu terus enggak ada vaksin? enggak ada strong sekali jiwa-jiwa sataniknya vaksinnya aja kedua mas cuma dua kali enggak enggak percaya booster enggak percaya booster dilindungi oleh malaikat pencabut nyawan ya anak-anaknya iya itu salah satunya mas kenapa kuat gitu-gitu ikut IGSI tuh itu masih sendiri sebagai founder atau udah ada co-founder ya? dari situ aku bawa ayah almarhum ayah buat dijadiin founder ketimbang karena kan aku idealis kan enggak gimana ya aku tuh bukan tipikal orang yang apa ya mau dengerin mau musyawarah tapi enggak mau diatur sama yang lain kayak gitu itu jadi karena aku ngerasa ya satriver juga aku yang ngembangin sendiri mulai dari nol yaudah untuk karena pembuatan itu kan harus lebih dari satu orang kan yaitu membawa ayah biar ada aja namanya gitu kan cuma ngisi aja gitu gitu sih sampai sekarang masih sendiri berarti single founder masih single founder cuma kemungkinan next kalau semisal apa ya emang satriver udah bener-bener bisa ngeget milestone-nya itu kemungkinan bakalan dipencar sih ya jadi kanulah jadi AKTKW per divisi udah berapa 250 orang gitu ya ya gitu baru dipecah-pecah gitu mas i see pas taktu iksi itu kok game apa sih Crazy Delivery Rumble oh sebelum di Barokar tuh ya malah itu rootnya kami bener-bener radikal dalam membuat game itu sebelum namanya Crazy Delivery Rumble itu namanya Ojek Gendeng ya itu yang on brand sekali sih ya jadi sebelum ada Agile Simulator sebelum Mas Ade bikin game Ojek itu saya yang bikin dulu udah open world juga udah open world terus habis itu terus habis itu dari tim isinya bilang kok gak multiplayer harus multiplayer nih itu adalah awal merasa tertantang tertantang nih bisa nih kayaknya nih coba dulu lah terus itu bangkrut masuk sampai fase apa sih kan kalau Iksi itu kalau gak salah ada fase ada apa sih dia dibagi yang 700 juta pertama 700 juta kedua oh alpha step pertama alpha kedua beta kalau pertama tuh ngenung apa tuh pokok early access kalau gak salah early access itu yang digaji sama tim Iksi nya terus kalau alpha tuh kita dikasih 375 suruh bener-bener ngatur uangnya kayak gitu kelola sendiri pokoknya kelola sendiri terus ada beta juga 375 yang fase gold itu yang kita nego dengan investor utama nah kalau kamu siapa zaman alpha alpha berarti beta juga gak masuk gak masuk gak masuk KPI nya juga dulu sempat itu sih kami ngerasa apa ya terlalu berat soalnya mobile untuk D7 atau D1 nya 30% itu apalagi multiplayer kan wah sangat kejam sekali kita dulu tuh sama-sama gak tau kan kalau itu tuh susah gitu kan mikir kayak lagi ngetrend nih ikut lah bener mas sekarang tuh alhamdulillah Iksi udah regulasinya udah diubah terima kasih Ardan sekarang udah boleh game PC kan Iksi itu oh kalau game PC udah dari dulu mas oh pas kami juga ada boleh udah boleh cuma kebetulan yang kami bawa kan karena kami percaya sama si apa intinya tuh ojal simulatornya tuh fake fake online tuh kan lebih enak kan dibanding full online gitu untuk game ojek fake online tuh gimana online palsu gitu mas cuma ngambil data piece aja terus habis itu ya kayak gitu lah itu kan lebih enak kan terus habis itu untuk masalah budgetingnya juga lumayan cukup murah untuk development lah itu sempat tidak 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 diperbolehkan jadi harus real time online itu terus habis itu juga sempat ditanyain juga perihal apa unique selling point itu kan karena kami gak bisa deliver karena terlalu crazy taksi banget kami coba membawa si apa elemennya CTR juga jadi jadi battle arena ojek simulation gitu kayak ini gak sih kayak Mario Kart gitu gak sih ada item-itemnya ada ability yang bisa dipakai lapaskan apa pitching kan emang Pak Blizzard banyak yang tertarik sampai benar-benar nunggu di fasenya alpha cuma dengan budget 375 itu kurang setelah melihat mythic protocol kurang iya itu momen-memen kita masih gak tau ya oh ternyata bikin game kayak gini iya sulit butuh dana banyak pengalaman sih mas kalau aku pun semisal gak nekat pun ya gak bakalan dapet pengalaman kayak gitu ya tetap stay apa ya DD yang radikal kayak dulu mungkin sekarang kan udah banyak apa ya ilmu-ilmu yang keserap juga karena dari Iksi jadi ya terima kasih Iksi itu tahun berapa tuh 2020 ya 2021 2021 mulai Iksi nah dari 2014 ke 2021 kerjaan lo bikin apa biasanya lebih banyak itu sih experimental sih mas kayak jadi banyak prototype jadi kalau semisal kan lo sempet kadang tuh cerita kalau semisal kayak semisal mas Adam gitu outsourcing ke Satriver kami tuh kadang udah siap jadi udah ada template yang bisa dipakai gitu ada starter kitnya tinggal tinggal dikembangin oke jadi emang kuatnya di bisnisnya di outsourcingnya itu ya iya pokok intinya tuh kuatnya kami tuh bukan di outsourcing lebih tepatnya kayak memulai projectnya itu udah ada apa ya udah ada fondasinya lebih dulu gitu loh mas jadi kalau semisal dibilang kita developer rumah tuh rumahnya masih setengah jadi semua oke jadi emang bikin banyak project-project kecil yang nanti siap dikembangin jadi something gitu ya iya gitu sama karena dulu tuh masih ngerasa SDM di Malang masih kurang jadi bener-bener itu sih lebih banyak ngacarnya sih gitu jadi pas di 2021 bener-bener panen gitu jadi banyak SDM yang masuk ke start river juga gak harap ya itu mbak aja dong bentar-bentar gak apa-apa ya eh gak perlu sih makanan oke terima kasih ya mas terima kasih thank you thank you dek yuk mini party ini mini party mini party begitu soalnya kan gue gak begitu tau kita kan baru mentoring IGDX tuh kapan tuh 2000 2000 ya awal mas aku kan masih intermediate kemarin kan juga daftar IGDX hasilnya siapa tau gak itu ada salah satu minte yang mundur itu kan kami oh karena dari intermediate terus kan advance kan terus balik intermediate lagi oh kira yang kamu request kalau enggak aku siapa mundur sih emang oh sorry kalau yang masalah apa masalah request mundurnya emang dari kami biur dari kami cuma kalau yang itu dapet intermediate itu kaget sih i see soalnya yang gue tau memang ada minte yang lebih prefer dapet mentor lokal jadi mereka memang minta jangan advance pengennya intermediate buspa ya mas ha buspa lupa siapa iya kemarin sempet dengerin katanya pendopo sih oh oke oke sangat gamblang ya kalau iya gue juga gak tau siapa soalnya gue gak terlibat kan dalam proses kurasi-kurasian gitu kemarin sempet ngobrol juga sama beberapa panitia yang apa ngurusin IGDX ya itu emang ya gimana ya ada banyak pengotongan anggaran iya emang paling sulit fase-fase transisi politik kayak gini sih iya apalagi agak drastis ya kalau dulu mungkin 2000 berapa 19 ya itu kan kayak kabirnya Jokowi ke Jokowi lagi kan jadi ya mungkin gak banyak perubahan kalau ini kan emang beda presiden kan iya jadi anggaran-anggaran kayak udah di adjust lah untuk kebutuhan yang baru nyiapin patah naknya lah mas kalau mau ditangkep yang ini ya pak iya gue soalnya penasaran juga kita sebenarnya agak mirip ya kita belum punya produk yang boom kan yang kayak bener-bener sesukses Covid, Tok, Lapa segala macem dan cara bertahan hidup kita ya dengan outsourcing outsourcing ya iya lu waktu 2014 sampai 2021 tuh di era-eranya ngajar itu literally dateng ke SMK gitu ya iya literally dateng ke SMK ke kampus-kampus tapi bukan kami yang ngajuin sih oh gitu jadi dulu tuh GDM sering diajak kan now dulu sempet jabat sempet jabat jadi ketua GDM di tahun 2015 itu tuh GDM sempet banyak requestan ngajar-ngajar gitu mas ngajar voluntary voluntary gitu mereka tahu ada GDM dari mana nih sekolah-sekolah ini dari Dilu sebelum Indigo karena ada di Talon jadi mereka tuh request ada ke namanya Mas Fikar itu request Mas Fikar mas kalau misalnya pengen belajar-belajar game kemana langsung dikenalin ke GDM gitu sempet juga dulu kan sempet di Dilu kan akan sering kayak nongkrong di Dilu kan even Dilunya udah tutup pun masih tetap nongkrong disana apa jadi kalau udah tutup oh maksudnya udah selesai jam operasional ya ya jam operasional depannya kan WIFI ID mas oh WIFI ID jadi full 24 jam disana soalnya kan juga is bener-bener mengerangka dari nol sih gak ada budget buat masang internet di rumah jadi Youtube Pure dari Dilu situ juga ada pengalaman apa ya gak mengenakan juga lah jadi sempet kan ada mas ini mas ada orang nyari mau outsourcing animasi gitu ternyata tuh bukan outsourcing animasi dia tuh lebih kayak nyari asisten pribadi yang bisa ngerjain nambahin gif nambahin gif slide-nya si itu si jurahannya terus abis itu sama sekalian sepaket sama supir oh kamu suruh nyetir iya jadi oh bisa nih masih mas wah iya 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 bisa nyetir iya bisa nyetir juga mas wah bisa nyetir langsung sepaket mas langsung tak hire anda bisa benerin komputer gak ganti lampu sekalian aja semuanya lah iya semacam jadi tukang kalau padahal gak ada tapi kamu ambil gak lama oke sikat tidak lebih enak lebih enak di jalanan itu kayak gitu itu berarti kamu bener-bener dateng ke sekolah terus ngajarin biasanya apa sih SMK di cafe atau SMK programming atau SMK apa dan yang kamu ajarin oh gak ada di cafe gak ada terus habis itu RPLG kan baru baru ada sekarang baru banget itu zaman dulu apa yang kamu ajarin RPL RPL multimedia sama animasi RPL multimedia sama animasi di RPL kamu ngajar Unity Unity nya terus di multimedia ngajar Bender gitu-gitu enggak kalau di multimedia tuh kemarin tuh konstrak yang paling sering oh mereka justru belajar konstraknya karena multimedia itu lebih ke basic semua software oke jadi basic semua software dan kebetulan untuk yang game mereka tuh ngarahnya lebih ke konstrak oke jadi lebih ngelatih logiknya dulu lah tuh terus habis itu yang animasi itu baru blender oke aset 3D buat animasinya gitu-gitu event kita sempet kok jadi apa ya ngerasain honorer sempet mas jadi guru honorer guru honorer jadi satu bulan itu kita kan dateng setiap minggu kan kalau gak salah tiga pertemuan tiga kali tiga kali tiga kali per minggu itu per setiap sorry satu bulan itu per minggu tiga kali itu sama temen saya dulu yang saya latih juga jadi bekas murid yaudah langsung ngajar gitu full full ngajar terus habis itu digaji cuma 1 juta dibagi 2 jadi 500 ribu 500 ribu tunggu lo kan seminggu tiga kali sebulan berarti 12 kali 12 kali itu cuma dibayar 1 juta ngerasain mas gila sih perih sih kok dibagi 2 ngajarnya berdua ngajarnya berdua ya iya aslinya sih aku bisa ngajar sendirian cuma kalau misal perjalanan jauh tuh kalau gak ada temennya tuh gimana nyese kadang mas pas di perjalanannya pas di perjalanan tuh kayak kadang mikir hal aneh-aneh lah itu bahkan jauh kesananya jauh jauh mas jauh buat kongkus pun gak nutup untuk bensin sama rokok sih cuma malah ngetutup cuma itu aja gila ada yang ada yang berhasil digayat dari yang kamu ajarin akhirnya sekarang di Satriver rata-rata lead artis sama lead programmernya itu ya dari itu dari bekas makangnya Satriver bekas muridnya Satriver sama rata-rata yang kerja di Satriver juga bekas makang semua yang hiring paling cuma 1 kalau gak 2 gitu jadi hampir even kayak siapa ya Nadia pun kan dulu kan ya Nadia kan tak jelasin dulu ya Nadia kan sebagai project manager di Satriver itu kan ya juga dari itu jurusan Inggris apa tuh sastra sastra Inggris karena dia apa kebetulan jadi pacar ya yaudah jadi project manager gitu tak ajarin gitu terus apalagi ya tetanggaku juga ada kan dia kan SD kan lulusan SD tapi itu cukup membangkain sih mas oh ya cukup membangkain jadi dia kan lulusan SD terus tak latih 3D usia berapa tuh waktu kamu latih udah tua mas udah tua sekitaran 31-32 jauh dari kamu iya jauh mas jauh jauh oke ada tetangga terus kamu apain tuh karena kita tuh sering randomly apa randomly nongkrong malem-malem dan spending waktu yang gak jelas gitu terus ngobrol iya ngobrol berdua mas Dim sama gak bosen lah kayak gini terus sama gak pengen lah belajar 3D gitu ya hasilnya pengen cuma aku gak ada kesempatan yaudah wis ayo ke studio gitu itu akhirnya apa tak ajarin secara privat udah sampe sekarang jadi 2 tahun di Satriver terus habis itu keluar dia tuh kerjaan di apa desain base gitu mas jadi desain-desain base terus habis itu nanti pertama bikin base modelnya base nya gitu terus habis itu nanti dikasih stiker jadi base modelnya tuh dari base yang udah ada di apa sih karoseri gak namanya karoseri gak apa itu pokok semacam kayak itu loh yang tempat ngerakit base lu mas base beneran base beneran base beneran ngerakit base nah dia tuh desain body nya gitu itu itu langsung salut sih ternyata mengubah hidup mengubah hidup nice terus juga ya yang temenku itu temenku ada juga yang dulunya waitress kan habis lulus dari animasi waitress cuma dia tuh basiknya tuh di animation oke gak nyambung kerjaan sama ilmu nya kan gak nyambung terus habis itu kayak eh kamu ada bahan deh 3D deh aku sempet kan sempet ngopi di dia ngopi terus gitu terus sambil tak racuni bikin studio game kamu belajar 3D animasi lagi aja dan kebetulan itu dia apa ya mau gitu loh mas mau itu sekarang dia juga kerja di apa salah satu studio gede juga studio animasi itu di daerah Batam itu ya lumayan banyak langubah orang nice nice jadi itu misi hidupnya Satriver tuh ya itu juga salah satu saran dari almarhum apa sarannya itu intinya kalau semisal lebih tepatnya tuh lebih enak kayak cari amal yang itu lah amal yang jariah ya amal jariah semacam modal pasif income gitu mas jadi pokok latih orang yang latih orang dengan ikhlas ya pokok nanti semisal orangnya jadi itu bakalan jadi amal jariah buat kamu gitu itu sih hasilnya jadi sampai sekarang jadi salah satu visinya Satriver juga nice itu gue lihat di sosmed ini ya mau kerjasama dengan apa semacam SLB itu beneran beneran itu gimana ceritanya gak tau random liat aja mas tiba-tiba ada yang WA iya tiba-tiba ada yang WA oh mereka WA dulu kan approach approach terus itu kan dari nama apa nama SLB-nya kan hampir sama kayak Satriver ada River-nya oke sama-sama ada River-nya wah boleh nih gara-gara namanya sama ada River-nya ya ampun terus kan gak ada pengalaman buat ngajarin anak yang berkebutuhan khusus kan yaudah coba aja itu udah mulai itu kemungkinan minggu depan maling itu kalau sekarang itu minggu-minggu sekarang sibuk dihargai hari game Indonesia nyiapin trailer stream page iya kemarin sempet di request-in sama TLM juga sama nyiapin trailer-tailernya anak GDM juga buat dibantu promosiin gitu GDM lagi aktif-aktif ya sekarang ya iya gitu hebat ya itu kalau aktifnya sendiri kalau secara personal ya sama ngomongnya ke saya kenapa saya aktif itu ya karena bales budi aja sih ke Mas Adip karena emang orangnya ya apa ya tulus dan baik dan ikhlas yaudah langsung aja langsung kayak Mas Adip butuh bantuan apa selalu stay itu semacam jadi orang tangan kanannya Mas Adip lah ya aktif bikin event kemarin sampai ke Gamescom Asia bikin boot eh kamu akut gak sih kalau Gamescom Asia itu itu dari apa markipatnya dari patungannya Algorok Simpleton sama Clay hmm cuma tuh kadang anak-anak tuh ya kalau teman-teman GDM tuh ya itu mereka tuh gak mau yang egois gitu Mas membawa studionya sendiri enggak selalu membawa Malang itu sih ya ya alhamdulillah sampai ngefeknya tuh lumayan dan baru berasa sampai kan sempet nganalisa kan studio game di Malang itu ada berapa ternyata dulu tuh pas Mas Adip baru menjabat itu sekitaran masih 12 gitu lah sampai sekarang akhirnya sampai jadi 24 itu aku juga kaget dan itu rata-rata juga dari mahasiswa mahasiswa baru gitu dan gak cuma studio gitu loh mereka tuh masih ada outputnya jadi outputnya sendiri produk oh mereka launch game tuh launch game itu yang bikin wah seneng ternyata lumayan jub ngefek gdm gdm tapi memang memang itu bermanfaat gitu karena jadi top of mind kan kayak misalnya ketemu sama brand terus kayak selain di Jakarta atau di Bandung mana lagi yang bisa didatengin kan kepikiran oh gdm ini aktif gitu jadi sumber rejeki juga kan buat yang lain disana sumber rejeki enggak sih masih sama sih akhirnya endingnya kayak sama temen-temen ngurus ini gdk 2019 gitu jadi kemarin tuh gak ada IO jadi full temen-temen gdm yang ngokong turun semua turun semua kayak yang bagian apa absensi gitu ya jatuhnya karena dia lah itu gak jauh terus bagian bodyguard dan marah-marah itu hamba terus bagian apa tuh penanggung jawab acara itu ada mas arif namanya mas arif dia dari let's play gitu dan apa ya mas arif juga jadi salah satu sih kenapa bisa eventnya gdm itu gak pernah sepi itu aku kadang gak tau ya mas kayak kemarin tuh kan sempat yang sama lenovo oke deal sama lenovo ya emang bisa awan sempat skeptis kan emang bisa 50 orang 50 orang itu udah udah lumayan susah loh orang sananya tuh enggak aku yang skeptis 50 orang itu lumayan susah loh untuk game dev santai udah apa jariku terserah terserah aku ntar kamu tinggal nganulah tinggal nikmatin langsung tembus 100 orang dalam satu hari anjir anjir gendeng berarti memang interest terhadap industri game juga gede dia disana ya gede gede mas gede cuma ya itu tadi kita tuh gak ada jembatan buat ngobroling ke orang umum dan salah satu jembatannya yaitu mas harif itu yang bisa jembatani gitu kita kan lumayan itu ya rata-rata tuh ya lumayan radikal juga sih kalau misalnya ada orang umum gitu tanya aneh-aneh kita gak mau jawab game dev kan tipikal kayak gitu kan mas harif masih mau jawab itu kelebihannya dia makanya tuh pasukannya mas harif kan lumayan unik-unik ya emang butuh butuh lah orang seperti itu ya biar bisa menjembatani bener-bener kalau lu selama di Malang kan emang hidupnya sekarang dari outsourcing kan ya banyaknya gimana caranya bisa dapet klien ya kalau ini pertanyaan banyak orang yang gak di Jakarta kan kalau di Jakarta mungkin ya memang pusatnya ekonomi disana deal bisnis disana kalau di Malang kamu gimana biasa dapetinnya kalau dulu sih nganu bertahan hidupnya sebelum ikut IGSI ya mas ya dari itu dari skripsian mahasiswa tadi mahasiswa skripsi gitu bikin game yaudah kami yang ngerjain terus habis itu setelah dibiayain sama IGSI sama Telkom itu kan dapet insight-insight baru terus habis itu juga mentoring sama Mas Adam mentoring sama banyak orang juga akhirnya bisa bener-bener apa ya jual mahal itu untuk klien-kliennya sendiri kalau sekarang sih dari TGS Gamescom terus habis itu dari IGDX sih dapetnya jadi ya kalau misal saran sih buat temen-temen yang baru bikin studio baru bikin studio ya itu paling bisa di approach adalah IGDX IGDX di saat IGDX kamu mau jualan apa servicesnya services jadi kemarin itu yang terakhir kita bagi dua orang jadi awalnya sih awalnya itu aku yang yang pitching full itu aku cuma kebetulan aku tuh langsung di hari berapa ya hari pokok 6 hari sebelum acara itu aku udah full jadi langsung gitu kan Nadia juga pengen ikutkan ke Bali Nadia tak suruh membuka made to match nah dia ya juga lumayan full gitu jadi akhirnya dua orang itu yang pitching ke ya publisher dan investor dan apa ya outsourcing dan lain lah services dan lain gitu kalau dibaginya sendiri enggak sih kita tuh company profilnya Satriver tuh lumayan generic jadi kita enggak ada yang segmented kayak ini outsourcing ini untuk IP gitu enggak langsung digandeng jadi satu gitu gitu jadi berduaan gitu jadi sales itu eh kamu tuh udah menikah belum masih deh? belum belum soalnya kalau di sosial media kan sering nge-share foto-foto anak kan aku anak kecil-anak kecil gitu aku mikir kayak ini kapan dede menikahnya kok udah punya anak juga gitu enggak mas penakan saya itu ada lapan jadi kan dari empat bersadara dan tiga apa ya tiga kakak saya tuh rata-rata semua cewek gitu jadi ya dari itulah ngomong anak-anak nyambak lah gitu aku pikir kayak ini emang dede enggak cerita-cerita udah punya anak udah berapa atau gimana cewek emang tanya sih itu anakmu kah? itu anakmu? enggak lah enggak, enggak, enggak bro masih belum bro ya ternyata oke oke berarti sekarang kalau klien udah levelnya dari luar ya? ya udah luar terus habis itu ya sih lebih banyak di luar sih mas sekarang alhamdulillah wiss gila gaya dari kerja inskripsi level up-nya langsung level up-nya langsung bus tapi emang gara-gara ada IGDX seharusnya jadi accessible ya buat orang-orang untuk bisa dapetin klien-klien dari luar negeri juga bener-bener pokok aku sampai sekarang tuh bener-bener apa ya kalau first time dulu ikut IGDX kan IGDX kan dulu sempat apa ya masih gak tau gitu mas pas di 2020 kalau gak 2021 itu sempat bingung gitu IGDX itu acaranya ngapain sih gitu gak mau masa cuma mentoring yaudahlah kalau mentoring oke lah mentoring dapet ilmu gitu aja kan terus ternyata pas di 2021 kalau gak di 2002 kan ada perubahan yang bener-bener mengagetkan juga kan sampai apa ya sampai ada investor yang dateng terus ada publisher yang dateng kok itu lumayan cukup manusia jadi sampai sekarang nunggu IGDX ya alasannya itu nyari ini hunting klien lebih terakhirnya pengen merotin duit mereka tapi kamu masih punya ini gak sih kayak game impian yang mau dikembangin sama Satriver kalau kemarin kan kayaknya katanya kan bikinnya eksperimental perbagaian macem gitu udah menemukan kayak ini yang mau kita bikin atau kayak masih terus bereksperimen ada ada yes pokok bereksperimen sama jadi itu sih mas saya ini eksperimen juga jadi salah satu kadang tuh kalau misal cocok sama IP-nya bakalan kita terusin gitu loh contoh kayak baru gitu baru itu kami tuh udah bener-bener jatuh cinta sama baru event kayak baru laku-laku ya kami gak peduli gitu terus habis itu nemuin juga itu IP-nya si Crazy Delivery Rumble itu tuh world building-nya tuh aslinya bener-bener udah pas gitu udah mantep gitu cuma emang dari sisi eksekusinya aja yang kita agak stupid gitu ya kemungkinan itu yang bakalan kita kembangin terus habis itu ada juga oh banyak sih IP yang mungkin yang paling deket sih yang mudah-mudah kayak MatiFuse baru terus habis itu CDR itu sih yang paling gampang di eksekusi sisanya ya sepertinya susah-susah tapi dalam setahun dua tahun kemarin kebelakang nih dari 2004 kebelakang ya berarti 2002an udah berapa kali release game sih? kalau release game yang sip bolak-balik mas udah bolak-balik release game cuma enggak apa ya enggak 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 sesuai ekspetasi gitu loh penjualannya terus di-take down lagi atau dibiarin? take down berarti kadang tuh kalau misalnya udah release game terus habis itu sempat mikirin juga ini IP bener-bener cocok gak ya buat sama sama Satriver gitu kalau misalnya gak cocok yaudah kita take down tapi kalau misalnya cocok bakalan kami tetap stay gitu terus habis itu kasih update tipis-tipis lah even itu update API atau SDK gitu itu berarti banyak mobile ya kemarin 2 tahun mobile-mobile kita tuh PC console kan transisinya masih itu masih 2002-2003 udah ada belum sih PC game yang di Steam masih proses masih proses baru kan ini masih on the way gitu itu dapet publisher ya kalau beberapa dapet publisher itu Paman Samir Paman Samir memang the best gimana tuh ceritanya kenalan sama dia sampai akhirnya dia mau ngambil gamenya mau deal sama kalian yang dari Malang Paman Samir tuh kan tipikal pro-koaktif kan pro-koaktif lah kami tuh kadang sering ngobrol randomly aja sama yes tipikal pro-koaktif lah kayak kita tuh ngerokok bareng ngobrol even sama si 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 itu ex-CEO nya Ardan Marcus eh sama Matthew 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 even sama Matthew Matthew kan juga pro-koaktif kan cuma dia tuh malu-malu gitu tipikal orang yang malu-malu yes pro-koaktif tuh jiwa sosialnya tinggi mas selain kita sharing rokok kita kadang juga sharing ilmu dari dan sharing ngomongan gitu sharing ngobrolan gitu itu dari itu dari ngobrol berdua sama Paman Samir cocok dia cocok sama Pitch Deck Pitch Deck nya Jad River ada beberapa game yang cocok yaudah langsung yusulah ntar tak kita kontak-kontakan lewat email gitu udah langsung deal gitu gak ada apa ya gak ada request aneh-aneh sih malah yang apa ya setelah apa ya setelah yang kerjasama-sama Paman Samir tuh terus nyari publisher lagi kan itu baru itu versi hard-hard nya sih wow ternyata seperti ini awal kan sekarang digurasi karena banyak itu kan terlalu banyak developer jadi kuantiti terlalu banyak terus habis itu publisher nya juga sekarang udah picky waduh itu lumayan cukup susah apokalips lah tapi menarik ya berarti bukan apa ya kayak pendekatan personal dulu terbangun dengan si publishers itu baru dia ngebaca piece deck kamu langsung sih mas di GDX tuh gak ada kayak pembangunan personal dan lain itu gak ada ngobrol gitu ngerokok gitu terus langsung nipis deck gitu iya sambil ngerokok nipis deck iya cuma gini kita kalau kan masih tipikal orang apa ya orang jatim kan masih terkenal sopan santun kan kayak unggah-ungguh lah gitu jadi kalau misal dia gak tanya ya gak kita kasih kebetulan beliau tanya kayak kamu siapaan disini oh satriver satriver ngerjain apa oh ini ini langsung gak kasih tau gitu kalau misal langsung nyodorin kan wah itu seperti siapa ya tunggu tunggu pas kamu lagi ngobrol lagi rokoan sama dia dia gak tau kamu siapa gak tau oke jadi cukup 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 iya kadang tuh kalau misal di tempat smoking area gitu oh sir come jain 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 just kayak tipikal itu loh mas yang apa yang tattoo tattoo yang di pinggiran bali itu loh mas oh apa yang rambut terus bikin tattoo kayak gitulah tipikal apa ya orang Indonesia yang ramah gitu terus habis itu tukar-tukaran rokok juga mau ngincip gak ini surya surya the best rokok Indonesia nih cigarette from Indonesia gitu itu ngobrol ngobrol pertama emang itu sih ngobrol simple itu yang sampai sekarang satriver capak tekankan jadi gaya style kami untuk pitching itu kami bukan langsung yang serius kayak kemarin tuh kami sempet ngobrol sama publisher gitu di GDX kita udah ngelihat dari sisi gerak-geriknya dia capek udah kami gak mau pitching langsung ngobrol kasual aku langsung ngomong kita gak usah gak usah pitching aku tau kok kamu capek mending kamu istirahat aja langsung ngobrol gimana Bali seru gak gimana kan enak gak selain dari apa ya selain dari kitanya biar gak terlalu capek juga karena mereka kan udah terlalu capek kan dengerin orang jadi biar mereka ada waktu istirahat dan mungkin bisa ngerasa nyaman sih di IGDX jadi next-next IGDX tuh mereka bisa dateng gitu dateng lagi gitu setuju sih sebagai orang yang emang kerjaannya networking ya jadi memang jalur yang lebih casual dan genuine itu biasanya lebih mudah kan untuk ke deal tapi memang ada ada hal yang gue agak bukan jelas ya yang gue gak bisa lakukan yang emang itu biasanya efektif satu ya social smoker ya itu something yang aku itu emang works dan aku ngerasa kayak aku gak ngerokok jadi gak bisa sama ini social drink karena aku gak minum aku juga susah kamu punya dua-duanya punya dua-duanya kebetulan itu yang ngerasain racikanku tuh Chris Wolf sama Ian sama Berembaum aku lupa sih itu loh Exola Exola Justin Berembaum itu yang paling mulutnya paling ngecam tuh kalau komentar ya Berembaum itu mas apa nih rasanya kayak sampah wuh omongan orang ini kok nilain sekali kalau yang Chris Wolf itu bener-bener orangnya tuh wuh lovable sekali betul sangat baik sekali Walsum ya jadi pokok gambaran sebuah Henry Walsum itu ada di Chris Wolf di orang itu iya jadi Ludo Narakon adalah dia iya Ludo Narakon adalah Chris Wolf emang gila Chris Wolf iya gue belum nginvertil lagi nih tahun ini ntar gue colek lagi kemarin aku sempet ngobrol sama dia sama Chris Wolf gimana kamu mau dateng ke IGDX lagi enggak ayo dateng dong gitu aku enggak tahu nih karena kan kalau enggak salah dia lagi itu kan triple initiative kan iya lebih sipun disitu kan jadi dan kondisi kesehatan sih dia sering banget sakit kan katanya tuh iya sempet curhat sih ya pokok masalah internal lah dia curhat masalah penyakitnya gitu iya salah satu orang baik tuh orang pas lagi di IGDX ada yang nanya dia turun panggung enggak sih semiknya iya gila emang tidak nunggu runner atau apa yang langsung sangat walsum memang mas even kan Chris Wolf kan baru dateng kan Chris Wolf dateng ke apa ke hotel dia baru dateng ke hotel kami mabuk kondisi mabuk terus itu dia dateng kan join aja enggak apa-apa karena tau kan karena kan benar-benar sebelum berangkat itu riset siapa aja yang dateng ke IGDX jadi biar enggak salah gitu loh dalam artian kayak bisa tahu oh ini tuh dia dari studio ini oh dia dari publisher ini oh dia dari perusahaan ini jadi nanti tinggal improving aja pas di event gitu jadi karena tahu Chris Wolf join aku tahu kok kita sama-sama game dev aman-aman gitu dah terus itu ayo minum-minum kebetulan kan sempet itu untuk minumannya kan di support wah enggak boleh ngomong sama tit ya sama yes itulah sama itu terus juga dapet wine juga dari AKT terima kasih jadi wine-nya sama vodka-nya tak campur udah tak kasih orang-orang gitu iya kayaknya nih ya ide bagus nih buat nanti IGDX kayak bikin stand di depan gitu bartender nah buat dede taruh disini jamu tamu-tamu yang dateng ayo yang tamu-tamu yang dateng luar negeri sini si cipin dulu nongkrong disini dulu boleh jadi di ofisialkan nih ada tempat launch buat nongkrong-nongkrong buat speaker-speaker dari luar negeri yang butuh minuman networking-nya itu minuman saya emang top top tier ya ya semoga tahun ini IGDX lebih bagus lagi lah Pak Besar yang dateng dan banyaknya dapat hasilnya ya itu sih soalnya kalau dari GDM dia emang kita selalu kayak apa ya kita tuh dari GDM sampe nyiapin roadmap supaya outputnya nanti kan produk sama studio kan mas lah outputnya akhir kita itu dari validasi dan seleksinya itu dari IGDX jadi temen-temen itu tuh ya sekarang kita juga lagi nyari bantuan juga dari entah itu dari pemerintahan entah itu dari swasta dari perusahaan-perusahaan yang ada di Malang tuh nyari support buat bisa merangkatin temen-temen yang masih belum apa ya belum cukup dalam sisi budget buat merangkat ke IGDX jadi biar di IGDX tuh mereka bisa ngejual produknya mereka gitu oh buat ikut ini bisnis matchmaking ya matchmaking itu penting banget sih di ini jangan lupa tapi di persiapkan dulu mereka tuh kayak pitch decknya cara pitchingnya kita tuh ada roadmapnya sampai pokok kalau gak salah di Agustus ini tuh kita tuh harusnya udah ngajarin cara pitching oh udah mulai ini program nih udah udah mulai Januari ah itu gimana maksud programnya udah kayak ngumpulin daftar terus ada discord oh enggak secara implisit secara implisit jadi kita tuh kayak di pertengahan gitu kayak kemarin Mei Juni Juli itu lebih banyak ke pra-produksi sama production lah kayak yang di akhir-akhir ini lebih itu marketing gitu ya kami udah kami kan kok kayak masukin gitu target-target event yang bakalan kita get jadi kayak IGDX terus habis itu kebetulan kan dulu kan sempet kayak mikir kan sempet ada desas-desus game frame kan bakalan jalan atau enggak sorry karena masih belum pasti game frame itu masih apa ya masih belum ada di roadmap kami terus habis itu games komasia juga kami masukkan oh berangkat lagi wah itu kurang tahu wah seru itu oke oke itu ya itu target-target kami terus ya paling akhirnya itu sih G2G sih soalnya penutupan G2G kan gitu cuma ya balik lagi ke mas saldo oh iya G2G tuh oke sih tapi tahun ini lagi banyak event with whistle selain game prime dan G2G ada IGX iya itu swasta kan si siapa tuh iya aku kenal kok terus ada IGF IGF gak tahu nanti ada decknya aku bisa share terus Binus juga bikin Jakarta Game Fest Jakarta Game Fest jadi ada 5 nih sekarang nih event B2C seru sih makanya seneng seru menghabiskan kacet cuma sayangnya semuanya di Jakarta iya terlalu sentris perlu ada juga yang di timur aslinya sih aku paling apa ya paling setuju tuh kalau Mas Ube bangkitin itu lupa in game in game itu seru itu ini tagih seru bikin iya soalnya dulu masih belum sempet ikut sedang kebetulan kan masih bener-bener apa ya baru start kan Satriver baru dapet outsourcing juga jadi gak bisa ikut in game emang Mas Ube gak cocok selalu crash soalnya kalau kayak di US aja event 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 apa B2C buat Indy si Pax itu kan ada di West sama di East kan nah ini menurutku juga perlu ada tuh di East perlu ada event juga itu itu masih ya ntar kalau Jogja kan ya better di Surabaya gak sih banyakan di Surabaya malah gak sih dibanding Jogja kalau sekarang sih jumlah developernya di Jogja menurun jadi kemarin sempet ngobrol sama orang Brin Jogja itu game sama animasinya lagi turun banget lah yang sekarang lagi sentris Malang iya karena emang lagi konsentrasinya di Malang sama Surabaya kalau mau bikin event kayak gitu better di either Malang atau Surabaya sih buat mewakili timur lah tapi kadang tuh banyak yang iri sama Malang Mas jadi banyak studio-studio yang dari luar Malang itu mereka tuh sekarang cocok sama apa ya sama Malang lah jadi biaya hidupnya murah terus habis itu kokok transportasinya juga gak terlalu macet kayak kata-kata lain gitu jadinya banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi masuk ke Malang juga itu dari industri kreatif lumayan ya banyak sekarang di Malang tuh sudah game yang yang udah cukup bukan gede juga udah cukup lama established ada siapa aja sih Tempalebs Tempalebs cuma kan setengah-setengah kan ada yang Sido Harjo ada yang Malang Algurox terus habis itu Lioncore dulunya Magesoft terus ada juga Simpleton 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 Klee Satriver terus Let's Play terus Kelapanom Mas Riki oh iya yang bikin game Jepang itu ya apa musik Fals terus siapa lagi ya waduh perlu ngecek list sih mas jadi di listnya itu lumayan udah lumayan apa ya banyak lah yang aktif bukan yang aktif yang lama yang lama establish di Malang gitu tapi kalau dilihat dari skala yang paling besarnya kalau misalkan Bandung kan punya gate di Jakarta kan ada toge ada apa segala macem tangkaran sih toge sebenarnya di Malang udah ada di level itu belum? belum ada itu yang bikin apa ya komunitasnya gede jadi kita tuh gak ada yang bener-bener terlalu sibuk jadi ada waktu saya sepulnya ada waktu buat di spending-in di komunitas kayak gitu that's why komunitas game developer Malang tuh sampai sekarang bener-bener aktif banget itu karena itu juga masih belum ada yang terlalu sibuk gitu ya sudah hampir sejam perjalanan terakhir next goal apa nih buat Satriver bayangin mungkin 2-3 tahun lagi apa yang mau dikejar? yang dikejar sih mungkin ketendangan hidup mas apa itu ketendangan hidup? iya pokok secara apa ya secara finansial secara mental terus abis itu iya iya seperti story anda lah apa tuh? ya sama anak sama istri bisa main oh life balance iya itu sih itu tujuannya itu sih kalau aku pribadi itu tujuannya mulia sih mantap mantap terima kasih mas thank you buat sharing-sharingnya ya sama-sama mas semoga bermanfaat oke bye-bye sekarang saatnya untuk sesi yang bebas sensor ha 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 selamat menikmati selamat menikmati